Di sini kita punya soal tentang persamaan kuadrat, kita diminta memfaktorkan persamaan-persamaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk persamaannya itu sudah sesuai dengan bentuk baku yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Jadi di sini cara memfaktorkannya adalah kita bisa dengan mencari berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah B, tapi kalau dikalikan hasilnya adalah AC, kita akan gunakan kedua bilangan ini untuk menggantikan BX yang di tengah. Nah, supaya kalian mengerti kita coba untuk yang A, di sini kita punya X kuadrat minus 3X plus 2. Jadi kita tahu bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti di sini adalah 1, B adalah koefisien X, berarti di sini adalah minus 3, dan C adalah sebuah konstanta, di sini adalah 2. Maka kita cari berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah minus 3, tapi kalau dikali hasilnya adalah 1 dikali 2, ya A kali C, maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita dapatkan kedua bilangan itu, di sini bilangannya adalah minus 1 dengan minus 2, ya karena minus 1 dikali minus 2 hasilnya adalah 2, dan minus 1 ditambah dengan minus 2 hasilnya adalah minus 3, jadi keduanya terpenuhi. Maka kita gunakan minus 1 dan minus 2 ini untuk menggantikan minus 3X, X kuadratnya di situ tetap ya. Nah, minus 3X kita ganti dengan minus 1X minus 2X. Nah, minus 1X itu kan satunya nggak ditulis ya, jadi langsung aja minus X, lalu minus 2X, lalu di sini plus 2-nya juga tetap. Nah, sekarang kita mau sederhanakan 2 suku pertama, baru kita sederhanakan 2 suku yang di belakang. Nah, untuk X kuadrat minus X disederhanakan, berarti kita keluarkan X. Nah, di sini X kuadrat dibagi X hasilnya adalah X, minus X dibagi X hasilnya adalah minus 1. Lalu di sini minus 2X plus 2, berarti bisa kita sederhanakan, kita sama-sama keluarkan minus 2. Nah, di sini minus 2X dibagi minus 2 hasilnya adalah X, lalu 2 dibagi minus 2 hasilnya adalah minus 1. Nah, nanti ini, dengan ini harus sama, teman-teman. Kalau belum sama, berarti ada yang salah. Nah, karena di sini udah sama, kita bisa keluarkan X minus 1-nya. Jadi di sini, misalkan X minus 2. Nah, ini adalah hasil pefaktorannya. Nah, dengan cara yang sama, kita kerjakan untuk nomor B, di sini kita punya X kuadrat minus 5X plus 6. Berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 5, dan C-nya adalah 6. Berarti berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah minus 5, tapi kalau dikalikan hasilnya adalah 1 kali 6, yaitu 6. Di sini kita dapatkan kedua bilangan itu adalah minus 2 dengan minus 3. Minus 2 dikali minus 3 hasilnya adalah 6, minus 2 ditambah minus 3 hasilnya adalah minus 5. Nah, sekarang di sini berarti X kuadratnya tetap, lalu minus 5X kita ubah menjadi minus 2X minus 3X. Ya, dari bilangan yang kita dapatkan ini, minus 2 dengan minus 3. Lalu di sini plus 6-nya, jangan lupa, masih ada. Nah, sekarang kita sederhanakan dua yang di depan, yaitu X kuadrat minus 2X. Berarti sama-sama kita keluarkan X. X kuadrat dibagi X hasilnya adalah X. Minus 2X dibagi X hasilnya adalah minus 2. Nah, untuk minus 3X plus 6, berarti sama-sama kita keluarkan minus 3. Supaya di sini minus 3X dibagi minus 3 hasilnya adalah X. 6 dibagi minus 3 hasilnya adalah minus 2. Jadi kita sama-sama dapatkan X minus 2 di sini. Nah, berarti kita sekarang bisa keluarkan X minus 2-nya. Lalu berarti dikali dengan X minus 3. Nah, ini adalah hasil pemfaktorannya. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. 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 Sampai jumpa di soal berikutnya.